Mari kita tenangkan hati Tidak usah bicara lagi Tentukan kepala Masih ada kepala yang bergerak Kita diajak untuk merenungkan Berarti posisinya seperti apa Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru, Staff Pegawai Serta anak-anakku sekalian Yang saya kasihi Dengan kesiapan hati dan batin yang tenang Pagi ini Saya mengajak kita semua Untuk mencoba Merenungkan Tema yang saya ambil Adalah Kamboja Mendengar kata Kamboja Tentu tidak asing lagi bagi kita Semua akan berpikir Kamboja merupakan Salah satu jenis Tumbuhan Yang menghasilkan kembang yang indah Kamboja Kamboja Kalau kita amati Batangnya berduri Kalau tidak hati-hati pegang Pasti menimbulkan tusukan pada jari Yang pasti Menyakitkan Tapi dia tetap dicari Terutama oleh kaum ibu Dan remaja putri Karena dia mampu Menghasilkan kembang yang indah Yang menarik Ketika Dia diletakkan Di tempat-tempat tertentu Depan rumah Sudut kamar Atau Pekerangan Yang mau saya katakan disini Untuk kita renungkan bersama Perhatikan baik-baik Kalau Kamboja yang berduri Bisa menghasilkan buka yang indah Bagaimana dengan saya Saya yang dari SMP Saya yang datang dari pedalaman Saya yang berasal dari semua daerah Berbagai daerah disini Berkumpul di sama negeri lima Saya membawa sifat karakter saya Asli dari sana Tapi disini saya Percaya Dalam kebersamaan kita Luar-luar besar SMP Persaudaraan yang kita bangun disini Mampu merubah saya Menjadi pribadi-pribadi yang indah Seperti selayangnya Bunga Kamboja Dalam keseharian kita Banyak kita temukan tantangan Dalam perjalanan hidup Yang mungkin membuat kita menjadi ragu Bahkan kita menjadi krisis iman Tuhan ini tidak adil buat saya Kenapa saya ditimpa masalah seperti ini Padahal saya sudah tekun berdoa Mari kita renungkan Sudaraku Refleksikan bersama Karena mungkin di dalam doa kita Kita hanya meminta Meminta dan meminta Tapi kita tidak pernah Melaksanakan kewajiban kita Kita renungkan bersama ini Jadilah pribadi-pribadi yang berimankan Tuhan Mengadalkan Tuhan Dalam perjalanan hidup kita Baik sebagai guru pegawai Atau siswa Kita lihat saja Tidak disangka Ada orang yang baru bertemu Berapa menit lalu Beberapa saat lalu Tak lama kemudian Dengar kabar Ia telah diada Rahasia Tuhan Saudaraku Coba kita renungkan Hal ini dimungkinkan Untuk kita selalu Sama-sama berhati-hati Waspada Dalam segala hal Lembaga ini menerapkan Yang namanya Ramah Ayo kita ramah Siswa tahu menempatkan diri Sebagai siswa Saya anak Siswa jangan mengadu Siswa bukan tukang taji ayam Ada guru dengan orang tua Dimana Muranimu Mari kita gunakan Murani yang baik Saudara Ketika kita bertindak Pikir baik-baik Supaya enak bagi saya Enak juga bagi yang Orang lain Orang dulu menggunakan Kata Kamboja Dengan arti lain Kalau mau Boleh jadi Kamboja Kalau mau Boleh jadi Kalau mau sukses Anda boleh jadi Maka itu persiapan diri Baik-baik Saya berdiri disini juga Harus siap Tidak lari dari rumah Datang langsung berdiri disini Saya jadi Saya bisa berdiri disini Anda pun demikian Jangan sampai ketika ditunjuk Hanya teman itu-itu saja Yang lain bersembunyi di belakang Apalagi ditunjuk doa Berdoa seperti orang Tidak pernah diajarkan Cara berdoa Coba renungkan ini Anakku sekalian Orang kalau mau berusaha Pasti Akhirnya segala harapan Yang diimpikan Tercapai Tentu dengan berkat Tuhan Berintu Berharap mau jadi Kalau tidak mau berusaha Apapun itu Bukankah orang hidup Harus terus bergerak maju Renungkanlah baik-baik Dan terulah Berusaha maju Semoga renungan singkat ini Bermanfaat bagi kita semua Tuhan menyertai Segala perjalanan hidup kita Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!